Welcome to Acer Wheel Kali ini gue lagi ada di Boot Wuling bersama Om Ibnu Hai 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 Tapi kan kita lagi ngepakai Acer Iya Nah, kenapa gue di Wuling ini? Karena gue pingin nyobain mobil Wulingnya di VW Yes Bareng siapa tadi? Bareng Mbak Astrid Karena kayaknya dia mau ambil Wuling Kebetulan Belum Wuling bambu Bukan Bukan ya Ya Jadi kita pingin cobain Nah sebelum kita test drive Kita harus daftar dulu Nah Ini ke dalam sini nih Ini Boot Wuling Kelihatan dari luar gede Dari dalamnya juga gede Ada finder-findernya di sini Dan ada ruangan tunggunya guys Loh Oh pake SIM Untuk test drive pake SIM Kebetulan gue di mobil Karena di mobil tuh gue taro sana SIM-nya Oh isi SIM-nya ada punya dia Tapi mau tonjok urus SIM beneran tuh Iya tuh Coba lah Ehehe 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 Itu guys Jadi disini Kita bisa test drive Abis itu apa lagi bang? Mungkin ditawarin Suruh beli kali ya Iya bener Dan ada promo-promo menarik Tapi nanti kita Coba pengen tau Apakah dia pake PLA KSR dan aksenera apa Kan belum Oh belum ya Karena si standar Belum dong Yang belikan nanti customer-customernya pastinya Iya Nanti kita cobain ya Iya Kita cobain Oke Nah untuk tempat test drive nya Ini ada di luar hall ya Nah disini ada Wuling Ada dari Toyota Mitsubishi Dehatsu Lengkap Disini nih Dari Hyundai juga ada guys Dari Hyundai Ya dari Hyundai ini ada nih Tuh ada Unique 5 Ada Nah Agia yang terbaru sama Ali yang terbaru Modelnya sih Boleh boleh Berubah banget Nah itu lagi Mbak Astrid sama Mbak Ibnu Berjalan duluan Udah gak sabar dia mau ngetes wuling Guys ternyata Test drive nya bisa berempat Jadi bukan disupirin sama Orang dari wuling nya Dan ini bisa kita ngetes sendiri Ya ini bener-bener test drive Jadi yang beli mobil Bisa kerasain langsung bawa mobilnya Wah ada Innova Zenik juga Yang bisa di test drive Di acara Jakarta Autoway kali ini Nah ini dibantuin sama Mbak-Mbaknya Baik banget Sampai disini ditemenin loh Ya iya Tuh lagi diajarin dulu Karena mobil istri kan agak berbeda Dengan mobil biasa Secara elektrikal Secara Ininya Secara Transmisinya beda Nah ini lagi banyak reviewer Reviewers juga Yang Lagi Ngelipot mobilnya Oke Kita sabar nunggu Mau masuk Gue kayaknya gak usah yang Nyupir ya Lagi ngerasain Dalamnya aja Selalu Sama abang lah Kita dibelakang berdua Sekali-sekali Ya bener ya Belakangnya kita muat gak Ya belakangnya kita muat gak nekuli Ya kalo depan udah jelas Belakang dong kita cobain Sudah Kuncinya 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 Oh dia kalo misalkan ini guys Oke Iya Maaf kuncinya disitu Maaf kan kiri Ini sudah Nah Nah Guys Kalo misalkan dia belum jalan AC itu cuma blower doang Tuh Udah Kita injek rem Pindahin transmisinya Oh gak Ini ya On ready Oh ke kanan Oke Nah Kalo udah jalan AC nya dingin Berarti kalo belum jalan AC nya Ini kita gedein Tenang aja Kita gedein Tuh Pada yang dingin Gak sikit mbak Oh Gue kurang maju nih Kayak majuin Kenapa Depan angkia Iya iya bener Rentangan udah 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 gak hidup gak hidup Eman Oke sip Ha Gue mbak Astrid Badan kita gede-gede ya mbak ya Iya ya Tapi Masih lampang lah Masih Masih jaraknya masih ada Bantingannya kita berempat Wah Enak Eh Remnya pakem ya Remnya pakem Wah Ini kita udah di jalan Dan bahu kita Sama mbak Astrid Bahu gue nih Cuma nyanyar mbak Masih berjarak 5 Oh gak nyampe Gak nyampe 5 jari gue Tapi ya masih enak sih Belakang lapang Luas gak Luas banget kayak lapangan bola Serius Serius dong Yang gue lupa aja gak mentok Oh berarti Salah gue mikirnya mbak Kenapa? Yang gue pikir dari belakang itu Emang khusus buat anak-anak gitu Tapi enggak loh orang dewasa Bisa Palaan nyender Palaan nyender Dan ini Dalemannya Interiornya kayak Apa ya Warna putih Kalau warna pink Warna pink ini ya? Gak tau mbak Iya ini warna pink Warna pink dia Futuristik Iya kalau mobilnya warna pink Yang interiornya warna pink juga nih Gak bisa bawa barang gak Kan pasang rootbox Pasang rootbox dong Biar keren Bantingannya enak Cuman menurut gue Ini gasnya enteng banget Ya karena kan dia gak ada mesinnya Jadi tinggal Bejek-bejek doang Makanya dia kayak Digasnya Yang mana nih? Yang kiri Yang bebas mau yang kanan kiri juga boleh Nah set Tuh Head unit sama sidometernya Nyatu Display-nya Keren Ada map-nya juga lagi Ada map Oh sekarang ini mode sport lagi nih Ini mode sportnya mbak Emang iya? Ya itu ada tulisan ada sport Kalau listriknya habis gimana mbak? Boji bunyi Kayak token habis Kan ada tandanya Ada tulisannya pasti Low bed Tuh Past Tuh Kentingannya Enak loh Gimana mbak? Belum bombolnya gimana? Gue masih ngeraba sih Karena ini lumayan dalam juga ya Remnya terus gasnya juga Bentar kita orang-orang Yang di dalam sana masih ada mbak Mau jalan disini Tungguin Mau ditungguin Iya kirain Tunggu keluar dulu ya Cuma ini buat gue setirnya terlalu turun Terlalu turun Terlalu turun? Dia Oh Ada Ada bisa di setel Kiri Kiri mbak Kalau disitu kita harus suruh bayar nanti Suruh bayar mobilnya mau pulang Emang kita ke kiri suruh Iya Jangan kesini kesana Kanan Ada ikutnya mbak Ada 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 Apa tuh Yang koti hitam Marka jalan Nah Mbak ini dilatih banget nih ya Buat wanita wanita seperti Mbak Astrid Masuk-masuk yang sempit-sempit pakai Wuli Ngati-hati pak Mbak Astrid ini sudah di dunia permobilnya sudah lama ya Oke Tuh Sekecil ini enak bawa perkotaan Spionnya gede Iya Spionnya gede Spionnya gede Jadi bukan kelihatannya kecil Kalau mobil-mobil yang lain Ini gua rasanya gak segede-gede ini lah Ini ya Hazardnya dimana ayo Hazardnya coba cari dimana Atas Nah tau anda pasti nonton di Youtube Oh punya ya Oh ini Hazardnya Iya Hazardnya Coba tes Hazardnya ke tengahin Tuh hidup Hidup kan Hidup AC dingin AC dingin Itu lama-lama ini mah berarti dulu Iya Masanya ada orang gak di belakang Nah ini mode eco nih mbak sekarang Lebih berat gak tarikannya kalau mode eco Bener Lebih berat ya Ini gua udah ngegas lumayan Wah buset Kita bawaannya juga banyak ya Ini hampir-hampir pole nih gua ngegas nih Oh ini mode eco berarti mbak Nah ini mode sport Lepas mbak Ini normal Coba gas Jadi ada tiga mode Ada mode normal Ini normal sekarang Enakan mana bawanya Enakan yang sport Kalau untuk sebanyak ini ya Sebanyak ini Enakan sport Berarti kenceng ya Kenceng Kenceng Pelan Tenang mas Kita bukannya Nolong-nolong kita Betulin jo Enak kok ya Nyaman Harga 300 juta ini ya Dua ratus sembilan puluhan tadi mbaknya bilang Terus Han kan hampir 300 Han gede ya Han gede ya Terus Diskon di GJW ini Sepuluh juta katanya Berarti Dua lapan puluh Dua lapan puluh Dua lapan puluh langkap kalau di 300 Ini belum termasuk charging station Jadi cuma yang casan kalau di rumah doang tadi Dia bilang Kalau mau nambah bayar 16 juta Nambah station ya Oh nambah buat bisa ngisi daya cepatnya ya Kok lurus? Lurus lurus Oke Oh enak Gimana perasaan Nomi penuh di belakang? Nyaman dong Enak Kayaknya enggak Enggak berasa kayak Apa ya Sempit atau apa Masih nyaman lah Masih nyaman ya Langsung masuk nih Langsung Sekali lagi boleh kali ya Masuk Sekali doang Sekali doang ya ngetesnya ya Nah guys Jadi Kita sudah tes drive mobil Wuling RV Dan Yang gue nilai Satu Nol sampai sepuluh Poinnya Sembilan Karena Mobilnya enak Enggak yang Seperti gue bayangin Kayak kecil Abis itu kayak Enggak ada tenaganya Mbak Astrid bahwa Yang mode sport Tenaganya emang Jengat-jengat gitu loh Dan Compactnya itu yang gue suka Jadi kita mau ke pasar Bisa Masuk jalan lewat maps Yang kecil-kecil Bisa Dan sekarang kita Ke boot Wuling lagi Dan gue bakal Nanya-nanya sedikit sama mbaknya Ada promo menarik apa di Bootnya si Wuling nih guys Oke Mari kita lihat Oke guys Nah gue udah test drive Sama mbak Astrid Sama Ibnu Gue juga Nah sebelah gue udah ada Mbak Dwi nih yang ngebantuin Dari tadi Dari kita daftar ya mbak ya Abis itu sampai Dianterin ke mobil loh Ditunjukin nih mobilnya Silahkan Gitu Mbak Sultan pengen nanya-nanya nih Untuk Wuling sendiri Sekarang nih yang paling laku Yang mana nih mbak Kita tetap Kita tetap Lima donanya itu di RIV atau mobil listrik Hmm Nah Kalau untuk Wuling RIV sendiri Ada dua tipe kalau gak salah mbak ya Betul Rupiah Oh Berarti 300 kurang dikit ya Betul Nah ada promo menarik apa nih Di event Jakarta Kotopi kali ini Untuk event ini selain ada promo cashback Wajar belanja Dan juga kita ada garansi letter yang Untuk dari pemerintah itu loh Oh iya Insentif pemerintah Hmm Nah itu guys Nah kalau teman-teman mau beli Wuling Khususnya wilayah Jabodetabek Bisa mbak ya Bisa Bisa hubungin mbak Dwi nih Oke Nah nomor teleponnya berapa mbak boleh sebutin aja Nomor telepon saya 0813-1993-921 Saya dari Kumala Pondok Indah Wuling Center Wuling Pondok Indah Lebih tepatnya ya Betul Jadi gampang banget nyaris Nanti aja Wuling Pondok Indah Langsung lah kesana Oke mbak Dwi terima kasih banyak Sekali lagi Nah di sebelah gua Ini ada Wuling Almas Hybrid Ya Jadi dia Ada dua mesin yang dibantu Dan satunya mesin standar 2000 cc Nah satu lagi Hybrid guys Nah untuk harganya sendiri mobil ini Di 472 juta Apakah worth it Mari kita lihat ke dalam Gimana sih Harga 472 juta Yang Wuling kasih Ke teman-teman sekalian Mari kita lihat Nah guys Di Wuling Almas Hybrid ini Dengan harga 472 juta Yang gua rasain baru naik aja Ini udah disambut oleh jok yang empuk banget Dan ini Ngepas di badan gua Dengan tinggi gua 168 cm berat gua 100 cm Ini ngepas Nggak berkelebihan badan gua Dan Pada saat kita tutup pintu Sebelah kanan ini bisa jadi Untuk armrest nih Dan sebelah kirinya udah ada armrest ya Di tengah nih laci tengah Dan ada Head unit Yang gede banget Ini Android Biasanya Android kayak begini kan Layarnya kan Head unitnya kebawah Nah ini Sudah full digital Pengaplikasian Untuk AC Tombol-tombol AC Di sini semua nih Jadi Tombol ini cuma buat volume up and down Untuk musik aja Nih kalo matiinnya begini Jadi kayak display handphone gitu Face comment udah pasti bisa Karena Wuling ini Dia sudah canggih Untuk Face comment untuk Udah lurat SOS Udah bisa nih Tinggal di sini nih Coba bilang halo Wuling Halo Wuling Halo Hah kan Buka apa peringkat dong Open sun Halo Wuling Buka sunroof Silahkan hidupkan mesin Dan coba lagi Tuh mesinnya kan belum hidup Halo Wuling Halo Putar musik Maaf Mengalami gangguan pada jarinya Haha Dia belum nurut karena belum hidup ya Nah yang gue suka dari Wuling Almas ini Dia udah Panoramik dan sunroofnya gede banget Tuh sampai ke belakang Ya Dan warnanya ini Keren Ada 3 warna di mobil ini di interiornya Pertama warna Hitam Habis ada warna beige Ada warna Hitam glossy Di bagian Konsol tengah nih Dan transmisinya juga Sudah Triptonic Ada mode sportnya Dan untuk pengaplikasian Parkingnya Dia tekan tombol Tekan P Tuh Jadi bukan ke depan semua Tapi ada tombol P nya Dan di depan ini Udah bisa Wireless charging Ini untuk handphone Android Maupun iOS Ini udah bisa Ada part USB juga Untuk musiknya Dan sudah ada Auto Parking Jadi kalo lampu merah Tekan ini Tekan rem Dia gak akan mundur Ini udah pake ini Nah Untuk nguci pintu Dia di tengah Ini udah kayak Aeromobile Eropa ya Ini ada untuk Kasih belakang Pengen diaktifin apa enggak Dan audio dari mobil ini Sudah memakai Infinity Selah kelas yang premium juga Guys Wah ini sayangnya Kita gak bisa Nihudupin display nih Nah kalo display Dari odometernya ini Mati Dan Gelek Jadi bukan Gak ada yang gak digital Mobil ini Semuanya digital Kalo belakangnya gimana sih Duduk belakang Mari kita lihat Nih Sebelum gue masuk ke dalam Bagaimana Wooling menjaga Kedapnya suara Dan biar air gak masuk Lihat di bagian bawah pintu Itu ada karet Tuh Itu untuk penahan Salah satu peredam Ya Jadi gue baru masuk Kayak Ini apaan bawah Gue kira bodi berkelebihan Ternyata itu adalah Karet Dan kalo kita masuk ke bagian dalam Belakang Belakangnya agak kerendahan Kalo gue bilangnya Jadi ini nya nih Harus dinaikin Nah Tuh Cara naikin gue tuh begini Nah Kalo udah gini udah nyaman Tapi kalo ini nya Ini Itu nganjel banget Disini nih Di punggung nganjel Jadi kalo naik wooling Almas ini Lo harus Nenggiin nih Si Tetresnya Dan ini Bisa mundur maju Duh Sorry Bisa Bisa mundur maju Dan Double blowernya ini Sampai ke belakang Ada kisi-kisi AC nya Dan Di tengah ini bisa ditutup Buka Gak bisa Tapi gak bisa diatur Untuk Suhunya nih Dan ada port USB Disini Wah ini Cakep juga Udah pake Carpet cacing nih Dikasih sama wooling Dan untuk joknya Ini bahan kulit Dan ada stitching nya berwarna Coklat Warnanya jadi lo gak usah Diapapain lagi joknya Udah gini aja cakep Paling kan kalo misalkan Dibungkus aja Kalo mau di biar aman lah Gitu Dan ada armrest Yang ada cup foldernya Jadi kalo lo bawa Minuman Itu tinggal tangan sini aja Udah Enak Ya Dan mobil ini bisa Ngangkut penumpang sebanyak Satu Dua Tiga Empat Tujuh Tujuh orang Ya kalo misalkan dikurangin enam Lebih nyaman Kalo buat lapan Sempit Ya Ya kita lihat bagian eksteriornya Karena gue udah dalam almasnya Menarik Mari kita lihat Eksterior Nah Dari segi eksterior mobil ini Yang gue lihat adalah Mobil kekinian dengan garisan-garisan tegas Dan Lampu yang sudah LED full Lampu depan dan lampu fog lampnya sudah LED Jadi tidak ada yang menggunakan bawah lamp biasa dari lampu mobil ini Nah Yang menarik adalah Grill nya Grill dari mobil ini Ini kalo dia yang tipe Almas Hybrid Ini ada Logo RS Dan ada logo bendera merah putih Ya Jadi kayak Indonesia banget gitu Dan Gue suka Desain grill nya Motif ini kayak ngedop Ada kasar-kasarnya Tuh Dan ada kamera Untuk bagian depan Kamera 360 nya lengkap nih Bagian depan ada Dan Gini Nih Mempernya kayak ada add-on yang dia carbon Ini Angkap Desain parking di bagian bawah Warna biru karena dia Hybrid Ada list bagian sini Atau kita lihat di bagian samping Nah Wooling Almas ini sendiri Dari samping kelihatan besar tinggi Dan ada panel Yang berwarna hitam Jadi seakan-akan Mobilnya ini Atapnya ngilang Kayak Mobil-mobil Cabrio gitu Dan Sepiannya berwarna hitam Jadi permainan warna dan hitam itu lebih pekat di mobil ini guys Selanjutnya di bagian velg Mobil ini menggunakan velg ring 18 Dan menggunakan ban 215 55 Ring 18 Kalo kita naikin velg HS-nya ring 18 Ke 19 tuh Lebih mumpuni Kenapa? Ini findernya gede banget Ring 19 Ini pasti masuk 19 20 ya agak mepet lah Bannya lebih tipis Tapi 18 lo bisa pake ban masih tebel Ataupun masih pake ring 18 Dan tentunya bannya pake Acelera Nih Dan selanjutnya Ini seperti mobil expander Ada Kayak tadi milik HRV Ini sama nih kayak bahan-bahan HRV nih Selanjutnya Bagian belakangnya Nah bagian belakang dari mobil ini Lampunya full LED Karena di hybrid ada tulisan lagi nih Hybrid Ada Z Dari sini Tanda petir itu kan Mobil listrik kan Bantu tenaga listrik Dan ada action Muffler di bagian biru disini Ini Tuh Eh ini hidup ya? Oh ini reflektor Dan ini hidup guys Nah ini kalau lampunya nyatu lebih keren lagi nih Mungkin ada aksesoris yang nyatuin lampu dari pinggir ke tengah nih cakep Nah ini Woolink yang menur gue Bakal laku dan harga 472 juta Pasti banyak juga peminatnya Nah kita lihat yang lain Selanjutnya ada mobil yang baru keluar juga Namanya Woolink Alves Dan ini ada di sebelah kanan gue berwarna merah maroon Dan di sebelah kiri ada mobil yang berwarna grey Oke Nah guys Kalau kita lihat nih dari segi eksterior Woolink Alves ini sendiri bodinya lebih kecil dan lebih compact Dan ini dia 5 seater Jadi cuma hanya bisa mengangkut 5 penumpang Nah dari bagian samping dulu yang kita bahas ini adalah mobil Evercross Ini bisa lu kemana aja ini bisa Ground clearance nya tinggi Habis itu ada panel plastik di bagian sini Jadi lebih melindungi dari sisi fendernya nih Dan dari segi velg mobil ini dia memakai ukuran di 205 60 Ring 16 Kalo dinaikin ke 17 lebih macho lebih garang Dan memakai ban aselera itu udah pasti cocok Atau versinya pasti ganteng dong Nah selanjutnya Dari bagian samping ada yang menarik lagi Dia ada sisi chrome di bagian kanan kirinya nih Katanya ada chrome Jadi lebih pemanis Lebih biar keliatan gagang pintunya guys Nah dari bagian depan Woolink Alves sendiri Jadi ini tidak ada yang memakai yang menggunakan bolam biasa Sudah LED full Ya jadi full LED Ini daerah lampu senjanya Dan kisi-kisi dari grillnya ini berkubik-kubik Jadi kayak mobil model ini Ya kan Ini kayak sarang lebah Nah itu di APR nya adalah Kalo mobil kotor banget tuh dicuci harus pakai sikat Makanya kalo mau detailing Ya itu lo bisa hubungin detail box Nah ini Itu gampang Kalo mau cuci aman lah kita Datang aja ke detail box bisa nih gampang Nah harganya mobil ini cuma 295 jutaan Jadi lo dapet Wah punya uang 300 jutaan nih ya Lo beli mobil Woolink ADV atau ini Nah itu jadi pertimbangan kan Nah depan udah Dari bagian belakang Nih Yang gue suka dari bagian belakang mobil-mobil Woolink ya Dia lampunya ini Tuh Cakep gak keliatan Bohlamnya gak keliatan kan Ini kayak disamarin gitu Kayak ngeburrem gitu tuh Dari sisi-sisi lampu remnya Dan ini lampu semuanya sudah Sudah menggunakan LED ya Sudah full dan sayangnya Lampu dari sisi kanan kiri untuk plat nomor Dia masih menggunakan bola lamp biasa guys Nah ini ada mata kucingnya Dan ada warna chrome lagi di bagian diffuser belakang Ya Untuk bagasi mari kita lihat Hop Dia belum elektrik jadi masih pakai hidrolik biasa Buka Tapi ringan kok Nah Nah Ini bisa ngebawa koper yang gede Satu dua Tiga lah ya Tiga Kalau lu buat jalan jauh masih bisa mudik Apalagi mau lebaran kan Cuma keluarga ya keluarga kesini boleh Ini Dan Ada barna serepnya Lengkap dengan tools-toolsnya lengkap Dan ini kursi bisa dilipet Dan dia rata-lantai nanti Makan rata-lantai Nah nutupnya juga gampang Kalau dia udah kesini Dia udah pasti nutup guys Belakang udah kita lihat ke bagian interior Nah Interior dari mobil Wooling Alves kali ini Ada yang menarik dari sisi stirnya Jadi dia berpalang Dan ada yang menarik disini nih Kecil Jadi kayak kesan sportinya itu ada di mobil ini juga Dan display di bagian odometernya ini Menarik Jadi kalau pintu terbuka tuh ada gambar mobil yang Pintunya kebuka sebelah mana Lengkap lah Semua udah full display Dan kacanya sendiri Ini sudah auto di bagian sisi driver aja Ya Dan handle nya Handle Transmisinya ini Seperti kayak Cockpit pesawat nih Handle pesawat Jadi Ya Nih Dan dia udah strip tonic juga Ada Wireless charging Dan port USB disini Head unitnya Menarik Ini sudah bisa Android CarPlay Dan Apple CarPlay Android Auto sorry Android Auto dan Apple CarPlay Oke Untuk kisi-kisi AC nya nih Kayak Ini besar Tapi ini gak bisa diputer Nih Gue kira bisa diputer Ternyata enggak Ini bisa kanan kiri doang Nah hazard nya Nyempil di bagian kisi-kisi AC Nih Tempat-tempat AC Nyempil Nah ada cup holder disini Udah ada parting hold nya Nah disini ada ini nih Socket Lector Bisa untuk casan bisa Belaci Lengkap dan Dari sisi Karena kirinya ada yang menarik Kalau bisa kita lihat tuh Ada kayak Kalau gue bilang bukan karbon ya Di handle pintu itu Tapi kayak action-action karbon gitu Keren Cakep Nah Mobil luling terkenal dengan Instrumen dari Lampu-lampu dari Setiap dari power window nya Dia ada lampu nya Dia kalau malem-malem tuh kelihatan Lu buka pintu mana Kacanya kelihatan Nah kalau di bagian belakang Itu nyaman gak sih Ya Dari sisi bagian belakang Oke sebentar Karena ini mobil 5-seater Jadi menurut gue lebih lega Lebih enak Dan posisi duduknya juga Ini Rebah lah ya Untuk bagian belakang Jadi lebih nyantai Lebih aman Dan Untuk joknya sendiri Bagian depan dan belakang Ini ada motif Yang adem nih Nah ini cakep nih Ini beda nih sama ini Ini lebih kayak Ada bulu-bulunya Ini kulit Ya Dan ini Gue kalau kena air Kena kotoran Mudah dibersihkan Warnanya juga warna hitam Habis ada kisi-kisi AC Ada untuk Port USB untuk kecas Habis itu ada yang kelupaan Ternyata mobil ini udah pake sunroof Ya udah pake sunroof Ukurannya ini L Kalau badan gue susah masuk Jadi untuk anak-anak kecil lah Yang ingin cek kaki disini Bisa naik ke atas Boleh nih Untuk mudik Bisa pake ini Kalau gue lebih suka warna merah marun Karena apa? Karena warna grey itu Lebih kayak Ya udah biasa aja warna grey Warna marunnya ganteng nih Kalau warna grey sendiri Desain velgnya sama ya Bermotif Petak-petak Ya kan Warnanya polis Dan warna hitam glossy Ya Kita ganti Pake HSR Boon Racing Racing Atau Kita buat ikus HSR first Juga cakep ini mobil Ya kan Nah Ada mobil apa yang menarik di Wooling lagi? Nah guys Mobil Wooling ini Harganya sekarang Udah Rp 299.500.000 Dan ada promo menarik di Wooling ini Katanya diskon sekitar 10% Ya Jadi Wooling yang 200 Hampir 300 jutaan ini Ini bisa jarak 300 km Warna kuning nih Kalau kalian lihat Tinggal lo kasih tulisan taksi Jadi kayak bugul-bugul taksi gitu tuh Gak perlu apa-apain Tinggal ganti velg pake HSR Banyak yang udah pake velg HSR Mobil Wooling Ya kan Bisa pake velg HSR mirror Wah jadi klasik-klasik Ya kan Bisa pake HSR Pente Juga bisa Habis itu HSR Bun Rp 15 juga bisa Bahannya pake HSR Nah Gue gak usah nge-review terlampau banyak Cuma gue kasih lihat dalamnya Karena mobil ini dari waktu gas Sudah pernah gue kasih lihat juga temen-temen Yang menarik juga Ada ombel untuk Biasa tutup buka kuncinya disini Dia finger green Dan buka kuncinya begini Ke pintunya Nih Jadi kalau Mobil ini berwarna kuning bagian dalamnya Bagian luarnya Warnanya putih Dan ini ada airbag Nih Untuk bagian head unit dan odometernya nyatu Jadi full display Ini mobil yang salah satu gue Lagi hype banget Apalagi kalau Di jalanan tuh Wah enak banget Karena plat nomornya bisa lewat Ganjil kenap Aman bikin mobil Wuling RV mah Ya kan Kalau temen-temen Gimana? Mau beli Wuling RV apa enggak? Yang udah pake Boleh cerita disini Gimana pengalaman kalian Menggunakan Wuling RV Apa yang udah ganti vela kakak? Boleh Comment di bawah Wuling RV udah Selanjutnya ini Ada mobil yang pertama kali yang gue liat Wuling muncul Ini Wuling Convero Dari Udah lama lah ini mobil ya Beredar di Indonesia Dan masih ada barunya Kalau dari segi Exterior mobil ini Panjang Tinggi Bisa muat 8 orang 7 orang Ya mobil keluarga banget nih Mobil keluarga banget Dari sisi samping aja Ini udah keliatan Dia siap tempur nih mobil Nah ini ada garisan-garisan bumper yang berbeda warna tuton Jadi ada warna grey Ada warna posisi plastik nih Nah kita turun ke bawah Ini ada velg Tahu Menggunakan velg ini berapa nih Sabar Dia memakai 195 60 Ringnya Ring 15 Kemarin kita gantiin Wuling Convero ini di ring 17 Cakep guys 17 Nih Nah Nah Kalau Wuling sendiri Apalagi yang Convero ini ya Pakai ring 17 Ya kan Agak racing bisa Mau Yang warna polis Warna Glossy juga bisa nih guys Nah harganya Ini hanya 203 jutaan Udah bisa lo punya mobil Muatan banyak Lo mau buat grab bisa Mau bawa Rental juga bisa Ya kan Ini udah Udah mobil yang Fortit lah Kalau menurut gue mah Tapi ya kembali lagi Ini mobil belum sefullspec yang lainnya Contohnya nih Dari lampu Lampunya Lampu biasanya nih Masih pakai bawa lamp biasa Cuman lampu Gedenya aja yang udah pakai lampu led Senna juga masih gunakan bawa lamp biasa Ya kan Dari dalemnya mari kita lihat Nah Di harga 203 jutaan Apa sih Apa sih yang kalian dapet Di mobil Wuling Convero ini Yang kalian dapet sih Di harga 203 jutaan ya Menurut gue udah Pas Gak berkelebihan Kekurangan ya tergantung Partnya bisa ditambah Contohnya Setir Gak ada audio Ada suite nya Jadi cuman disini doang nih Tombol-tombolnya Head unit nya Standar banget Ya kan Ini gak bisa CD Jadi ini cuman dummy doang Abis itu gak ada jamnya Padahal Kalau yang tipe tertinggi itu ada jamnya Abis itu Kekurangannya Apalagi Lampunya masih lampu biasa Tuh lampu kuning Sunvisor dengan harap bagian kanan Bagian kiri ada Ada ininya Ada kacanya Tapi gak ada lampunya Nah itu sih kalau menurut gue Nah kelebihan ya Udah double blower Tuh double blower nya Abis itu AC nya ada 4 Percepatan nih Untuk angin nya Udah bisa di kaki juga Udah bisa di atur di suhunya Pecas Kalau buat tempat Barang Jangan ragu Kanan ada Tengah ada Kiri ada Dan yang menarik adalah Tuh Warna Action Carbon Karbon Ya ini bukan karbon ya Jatuhnya bintik-bintik merah Ya kayak racing-racing gitu Warnanya merah marun Cakep Jadi kayak aura-aura Mewa Racing itu ada Dan mobilnya sudah dilengkapi airbag juga Ya kan Dan Kalau kita duduk Nyaman Tapi lebih pipih Lebih pipih Nah Coknya sendiri ini Warna hitam dan Dijahit warna merah nih guys Ini pipih banget nih Kalau diganjang gede Keren ini ya Nih Ini lapang Lega ya Gitu ya Kalau kita coba di belakang gimana ya Boleh boleh Tarikan depan terus Sekarang kita ke belakang Nah Kalau untuk Duduk di bagian belakang Cara pengaplikasiannya Ini tinggal ditarik Langsung Kebuka Gampang banget Jadi cuma sekali klik Lipat Langsung deh Nah Ngariknya begini Duduk Ini ada tarikan Nih Tarik Set Angkat aja udah Nah Sempit gak tuh? Enggak Ini enggak Enggak sempit Dan ini Nih lihat nih Ini masih bisa gue agak miringin lagi nih Tuh Masih bisa agak rebah lah gue duduk Nyaman lah Ini sih lebih gede Ya Lebih Lebar Ini kalau bertiga masih nyaman Begitiga Dan jaraknya nih Dah Masih lega lah ini mah Nah kalau dari belakang turunnya gimana? Gampang Ini tinggal di dorong Teng 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 Turun deh Simpel itu kan Oke Kita keluar dulu Nah Si Wooling Convero udah Wooling RV udah Wooling RV udah Almas Hybrid udah Alves yang terbaru udah Nah Disini sih Bener bener kalian dimanjakan dengan pilihan-pilihan mobil yang budgetnya Dari harga 200 jutaan Sampai harga 300 jutaan 400 jutaan Tergantung kalian Budgetnya punya semana Jangan Dipaksain Karena Kebutuhan itu kan Masih panjang nih kehidupan Jadi pesan gue Belilah Sesuai kemampuan Ya kan Nah kalau gue sih Lebih pilih yang mana ya Bingung Kayaknya gue lebih pilih Wooling Convero ini Kenapa? Karena bisa dimodif Enak dimodifnya Bisa Tapi ini Kalau dimodifnya itu Lebih Elegan Karena ini penumpangnya banyak Gue bisa bawa Pasukan gue Nah Bawa anak bini Bawa keluarga bisa Nah itu kalau gue ya Abis itu juga Ya Mobilnya enak Gue pernah nge grab Eh pernah naik grab Dan Disitu nyaman Oke Kalian boleh komen di bawah Pengalaman kalian menggunakan mobil Wooling Apalagi mobil listriknya Bagaimana sih ceritasi Kalau kesal juga boleh lah Pokoknya tenang Bakal gue terima Gue akan lanjut lagi Dan kalian jangan skip skip nontonnya Ingat film Ingat ASR Terima kasih 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 Terima kasih